Oke, selamat datang kembali di channel gue ya guys ya. Nah, di sini kita akan bahas untuk update-an di Fragment Shop. Yang mana di kali ini kita akan bahas untuk di bulan Agustus ya guys ya. Yang akan hadir dalam waktu dekat ini di original server tentunya. Nah, kita coba lihat terlebih dahulu untuk update-an patch node-nya sendiri. Nah, seperti ini. Ini ada hero baru Joy yang akan hadir di bulan September kalau nggak salah. Di akhir ataupun di pertengahan bulan September akan hadir hero baru Joy. Yaitu hero bertipe Assassin ya guys ya. Nah, hero-nya seperti ini tampilan hero Joy-nya. Assassin seperti ini guys ya. Tampilan hero Joy yang akan hadir dalam waktu ya mungkin di pertengahan atau di akhir bulan September nanti. Jadi, kita tunggu saja untuk kehadirannya di original server. Untuk update-an selanjutnya yaitu di Fragment Shop sendiri yang seperti biasa untuk... Di sini kita akan bahas lagi. Untuk yang hero Fragment guys ya. Fragment dan juga Rarskin Fragment. Yang di mana setiap bulannya akan di-update. Khususnya untuk bulan Agustus ini guys ya. Untuk tampilannya masih seperti ini. Ini di bulan Agustus gue rekodnya di tanggal 23. Yang biasanya setiap bulan di-update tapi tidak seperti bulan kemarin. Ada sedikit keterlambatan ya guys ya. Nah, jadi untuk tampilannya seperti ini. Ada Layla, Natalia Moskov, Argus, Alucard. Untuk skin ataupun Rarskin Fragment. Yang bisa kalian tukarkan dengan 200 Rarskin Fragment. Untuk hero Fragment yang sendiri seperti ini tampilannya. Di sini ada Odet, Kagura, Fani, Badang Tamus, Luoyi, Yuyong, Benedita, Vale, Nathan, Estes, dan juga Sun. Untuk premium sendiri di sini masih sama sih. Terdiri dari skin season yang mungkin belum kalian miliki. Langsung bisa kalian dapatkan guys ya. Untuk hero, hero baru Joy nanti akan segera dirilis. Jadi kita tunggu saja kehadirannya di original server. Tentunya dengan harga 32.000 battle point ya guys ya. Yang akan dirilis pada bulan September nanti. Bertepatan dengan event, ya kemungkinan ada event double 11 diamond kuning ya guys ya. Di bulan September nanti akan banyak event. Jadi kita tunggu untuk update-an hero baru Joy. Yang akan hadir, The Land of Dawn. Untuk update-an Fragment Shop sendiri seperti ini tampilannya. Ini masih seputar skin season ya guys ya. Bertepatan dengan berakhirnya season yang ke-24 di bulan September nanti. Oke kita cek dulu. Kurang berapa hari untuk season-nya. Kurang... Kurang... Oke kita cek ya guys ya. Skin season 25 kurang berapa. Kita cek disini. Untuk update-an season... 25. Dimana ini guys ya? Gue juga lupa ini. Gue apakah skin alpha nanti. Skin exclusive season 25. Skin alpha ini guys ya bocorannya. Apakah skin alpha? Skin exclusive special kurang 17 hari lagi guys ya. Di sini, di bojok ini guys. Di bojok. Kanan atas ini ada tulisan 17 hari lagi. Bangkitnya. Ini krekop. Jadi bocoran skin season 25. Apakah skin... Alpha ini? Ini kalau nggak salah alpha guys ya. Kita lihat dari bentuknya si alpha ini boi. Bocoran season 25. Tentunya bisa kalian dapatkan... Jika rank kalian berada di posisi master ke atas. Dapatkan skin exclusive season. Semakin tinggi rank ada di season ini. Semakin tinggi kualitas stack dari skin. Ini bukan skin alpha sih guys ya. Skin alpha boi. Bagaimana skin alpha? Bukan skin season 25 nanti. Atau bisa aja ya guys ya. Atau bisa aja ya guys ya. Sampai stream. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton